Krisis iklim Krisis iklim semakin cepat terjadi ke level yang semakin buruk. Kenali apa saja masalahnya, dan bagaimana upaya kita untuk meminimalisirnya demi kebaikan bersama dalam lingkungan hidup kita. Masalah pertama, pemanasan global dari bahan bakar fosil. Krisis iklim menyebabkan badai tropis dan peristiwa cuaca lainnya, seperti badai, gelombang panas, banjir. Masalah kedua, polusi plastik. Plastik membutuhkan waktu 400 tahun untuk terurai. Ini akan menjadi warisan masalah dari masak ke masa. Masalah ketiga, deforestasi. Agriculture adalah penyebab utama deforestasi. Padahal sejatinya, keberadaan hutan membantu mencegah erosi tanah. Deforestasi adalah kegiatan pengundulan hutan, penebangan hutan sehinggalah hanya dapat dialihgunakan untuk penggunaan hutan, seperti pertanian dan perkebunan, peternakan, atau permukiman. Masalah keempat, polusi udara. Penyebab polusi udara sebagian besar berasal dari sumber industri dan kendaraan bermotor, serta emisi dari pembakaran biomasa. Masalah kelima, kenaikan permukaan laut. Kenaikan permukaan laut akan berdampak buruk pada mereka yang tinggal di daerah pesisir. Masalah keenam, perkembangan fashion dan limbah tekstil. Dari bisnis fashion, yang terus berkembang saja sudah menyumbang lebih banyak emisi gas rumah kaca. Masalah ketujuh, limbah makanan. Limbah makanan menyumbang 4.4 gigaton emisi gas rumah kaca setiap tahun. Mari kita minimalisir krisis iklim dengan cara. Bersepeda lebih banyak, minimalkan berkendara motor. Gunakan kendaraan umum. Untuk perjalanan singkat, cobalah berjalan kaki atau bersepeda. Cobalah carpooling dengan teman ketujuan bersama. Hemat air Matikan keran saat menyikat gigi. Perbaiki keran yang bocor. Gunakan air hujan untuk menyiram tanaman. Gunakan lebih sedikit bahan kimia. Perawatan rumput dan taman bebas bahan kimia. Gunakan bahan makanan organik. Gunakan bahan-bahan alami untuk kecantikan dan kebersihan rumah tangga. Pilih produk daur ulang. Produk sekali pakai memiliki efek buruk pada tanah, lautan, dan kehidupan laut. Beralih ke item yang dapat didaur ulang. Bijak berbelanja. Minimalkan penggunaan plastik. Bawalah tas yang dapat digunakan kembali. Berbelanja sesuai kebutuhan bukan keinginan. Efisiensi energi. Hentikan penggunaan lampu pijar. Matikan saklar lampu jika tidak digunakan. Jangan meninggalkan peralatan elektronik dalam posisi standby. Usahakan mencabut kabel peralatan elektronik dari sumber listrik. Perlindungan lingkungan dimulai dari diri kita. Ayo berkontribusi selamatkan bumi dan generasi mendatang.